Momen indek itu terjadi di Rizal Memorial Stadium pada 4 Desember 1991. Ketika itu, tim nasional berjaya dengan menerima kalungan medali emas cabar sepak bola. Timnas juara setelah menundukan Thailand lewat adu finalti. Nah, setelah saat mendatang, Garuda Muda diundukan timnas Indonesia U23 berpeluang mengulang torehan sejarah yang diukir para senior mereka. Garuda Muda melenggang ke final setelah menundukan Myanmar dengan skor 4-2 pada semifinal. Di Rizal Memorial Stadium kemarin, Andi Setiaunogroho DKK kembali bentrok dengan Vietnam pada partai puncak yang juga berlangsung di Rizal Memorial Stadium. Vietnam nolos setelah tadi malam membantai Kamboja 4 gol tanpa balas. Sukses timnas menembus final, disambut sukacita pemain dan ofisial. Pelatih timnas U23, Indra Safri, langsung mendekat Evan Dibas Darmono setelah pertandingan. Indra seolah ingin mengucapkan terima kasih kepada mantan kaptennya di timnas U219. Maklum, Evan tak hanya menjadi kira-kira terserangan Garuda Muda, namun jebulan SSB Mitra Surabaya itu juga ikut mencatatkan namanya di papan skor. Evan mencetak gol pertama dan menutup. Dua gol lainnya disumbang Egy Maulana Fikri dan Oswald Lohai. Indra Safri bilang, terima kasih. Indra juga membantu saya mengembalikan kepercayaan diri, ucap Evan tadi malam. Gelandang 24 tahun itu selalu mencetak gol dalam tiga penampilannya di SIGEM. Dua tahun lalu di Malaysia Dia hanya mencetak sebiji gol pada edisi 2015, Evan menjadi top skor Indonesia dengan koleksi 4 gol. Meski lolos, Pan Garuda Muda sempat dibuat spot jantung Sebab Myanmar mampu menyamakan skor menjadi 2-2 pada babak kedua, yakni lewat dua gol para pemain pengganti Man Aukong dan Win Nam Choon. Dua gol balas ini itulah yang membuat laga harus berlanjut lewat perpanjangan waktu. Saya pikir ini drama semi-final untuk menjadi mental juara, terang Indra Safri soal timnya yang harus berjuang sampai perpanjangan waktu. Tanpa adanya mental juara, Indra menyebut timnya akan sulit bangkit setelah posisi imbang hingga akhir babak kedua. Pan Garuda Muda juga lega lantaran Oswaldo Hai bisa bermain di laga final. Pemain persebahaya, Surabaya itu memang beroleh kartu kuning pada menit ke-118. Oswaldo tak bisa menahan emosi ketika dia dilanggar Aung Naingwin. Wasit akhirnya memberikan kartu merah buat Naingwin. Sementara itu, Oswaldo diganjar kartu kuning. Itu adalah kartu kuning kedua Oswaldo sepanjang turnamen. Kartu kuning pertama dia beroleh ketika menghadapi Singapura di fase grup. Namun regulasi DC Game 2019 mengatur bahwa kartu kuning yang diterima di fase grup tak berlaku di fase knockout. Di sisi lain, pelatih Myanmar, Belizar Popov, terlihat emosional sepanjang pertandingan. Namun saat sesi jumpa beres, setelah laga, Popov bisa menerima kekalahan timnya. Pada akhirnya saya pikir ini sudah bagus, kami sudah berusaha menyulitkan Indonesia, kata Popov. Pria asal Bulgaria itu menyebut Indonesia unggul dari segi kemampuan individu dalam situasi satu lawan satu. Sulit bagi kami melawan mereka. Indonesia terangnya, saya ingin laga terakhir kami juga didukung untuk perebutan medali berunggu.